...menggelap tanpa arah dengan menggunakan duit negara. Saya sudah bersama Ketua KPK yang pertama, yaitu Bapak Taufikur Rahman Ruki. Pak Ruki, terima kasih sudah dirosi. Sejak Pak Ruki jadi Ketua KPK yang pertama, betul-betul fresh from the oven KPK ini, lalu Pak Ruki juga pernah menjadi Ketua PLT KPK. Ini rasanya pertama kali Pak Ruki muncul di hadapan publik, berbicara soal KPK. Ya, benar nggak Pak? Ya, kira-kira begitu lah. Dalam forum yang luas seperti dengan Kompas ini memang saya nyaris tidak pernah. Tapi dalam forum-forum diskusi terbatas, beberapa orang saja yang tidak untuk publik, beberapa kali saya ikut memberikan masukan-masukan. Pak Ruki, begitu banyak yang terjadi pada KPK. Kenapa Pak Ruki diam saja? Pertama, sejak awal kami pimpinan-pimpinan jilid pertama istilahnya, itu sudah bersepakat untuk tidak pernah mencampuri, tidak pernah mau cawe-cawe kepada pimpinan KPK periode berikutnya. Kecuali kalau mereka mengundang kita. Mengundang kita untuk bicara, meminta pendapat, baru kita sampaikan. Tapi kalau kita mengomentari, mengkritisi, kita mengatakan tidak lah. Setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Dinamikanya tentu berbeda-beda, masalahnya berbeda-beda. Karena itu, saya menganggap bahwa para pimpinan KPK itu memang orang-orang yang sudah mumpuni pada bidangnya, dan silahkan mereka mempraktekan kemampuan itu terhadap masalah-masalah yang mereka hadapi. Tapi apa yang terjadi sekarang, lihatlah KPK terpuruk dan rasanya berada di titik nadir. Entah mau serendah apa lagi jatuh reputasinya KPK. Pak Ruki kita tahu, sejak KPK ini berdiri, Pak Ruki adalah ketua KPK yang pertama, memang ada badai menerpa KPK. Ada ketua KPK, yaitu Pak Antasari Azhar, yang menjadi terpidana kasus pembunuhan. Lalu ada ketua KPK, Abraham Samad, yang juga kemudian menjadi tersangka dan itu menimbulkan perlawanan. Ada cicak buaya dan lain sebagainya. Artinya, bukan sekali dua kali KPK itu diterpa badai. Tapi kali ini, badai itu adalah justru karena pimpinan KPK yang betul-betul tidak menunjukkan integritas sebagai seorang aparat penegak hukum. Pak Ruki pernah menyangka nggak KPK bisa berada serendah ini? Ketika beberapa kasus muncul seperti yang dicetakkan oleh Rossi tadi, saya pernah ditanya beberapa teman-teman Komisi 3 DPR, Kang Tovik, ini kenapa bisa jadi begini? Saya sambil ketawa nanya, loh, yang ngangkat mereka kan Anda. Anda yang mesti mikir, kenapa Anda mengangkat mereka? Kenapa heran gitu ya? Saya bukan pansel, saya juga tidak pernah diminta pendapat tentang orang-orang itu. Jadi kalau bertanya kenapa sekarang mereka bisa begitu, ya Anda mikir dulu, proses pemilihan ketua KPK-nya sudah benar belum? Itu yang mesti kita pikirkan. Dan itu ada di DPR? Dan itu ada dimulai proses panitia seleksi, sampai ke presiden, sampai ke DPR. Tiga kan, penyaringan pertama dilakukan oleh pansel, 10 dikirimkan ke presiden, presiden mengirimkan 10 itu ke DPR. Kalau presiden tidak berkenan, katakanlah ragu kepada 10 orang itu, dia kan bisa bertanya kepada Kapolri, kepada Jaksago, untuk kepada kami-kami, mantan pimpinan KPK. Ini gimana nih, Mas Tufik? Gimana nih, Pak Eri? Gimana? Saya bilang, Pak ini kurang cocok nih, karena masalahnya begini-gini. Kembalikan ke pansel, cari lagi yang lain. Begitu juga DPR. Pak Ruki, tapi kan melihat kan, ada pansel sebenarnya sebelum selalu ini bagus-bagus namanya. Kemudian, pimpinan KPK, saya mau mengutip apa yang dikatakan oleh Prof Mahfud MD. Ketua KPK atau pimpinan KPK, beliau memuji pada zamannya Pak Ruki. Terima kasih, Pak Mahfud. Sayangnya Anda agak fail tahun ini, tapi tahun untuk ke depan lebih oke lagi. Nah, yang berikutnya adalah zaman Pak Agus Raharjo. Itu in terms of tidak ada skandal yang menimpa pimpinan KPK pada waktu itu. Kalau kita lihat, tadi Pak Ruki kita sama-sama lihat jajak pendapat Lidbang Kompas yang dibuat 27 sampai 2 Juni 2024, TNI Polri yang pertama, yang paling bawah adalah KPK. Sepanjang sejarah KPK berdiri, ini adalah titik terendah kepercayaan publik pada KPK, bahkan di bawah DPR. Pertanyaan saya, Pak Ruki, apakah Bapak merasa tidak punya tanggung jawab moral paling tidak ikut memperbaiki KPK? Begini, Rosy. Jujur saja, saya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kadang-kadang saya malu ketika orang mengenali saya sebagai pimpinan KPK. Karena Lidbang Kompas ini harus bisa dipercaya. Saya percaya Lidbang Kompas ini. Dan akibatnya, saya kehilangan kepercayaan diri untuk muncul. Begitu muncul di tempat publik, orang yang terkata, gimana nih KPK? Gimana nih KPK? Loh kok takon aku? Tanya dong sama yang menjelaskan. Saya kan sudah 20 tahun yang lalu. Terus terang, hasil Lidbang Kompas kali ini membuat saya kehilangan kepercayaan diri. Menghilangkan kehilangan harga diri. Saya sudah malu ditampil di depan. Padahal bukan kelakuan saya. Begitu. Jadi, kenapa diam saja? Kapasitas apa yang saya bisa terapkan? Andainya saya diminta. Saya pernah membuktikan. Ketika tahun 2015, saya sedang duduk dengan enak, dengan nikmat, dengan bangga, menjadi komisaris utama Bang Jabar Banten. Tiba-tiba presiden memanggil. Wakil presiden memanggil. Mas Tofik, bantu saya selesaikan urusan di KPK. Jawaban saya cuma satu, siap. Kenapa? Ini buat saya adalah sebuah country call. Yang kedua, KPK itu saya yang membantu membidani-nya. Dia anak dari Republik ini. Tapi saya membantu kelahirannya. Nah, ketika dia terpuruk, terjatuh, dan terlunta-lunta, saya sebagai orang yang dulu ikut membidani-nya, terpanggil, saya tinggalkan semuanya itu. Saya coba memperbaikinya dengan segala dinamika yang terjadi di dalamnya. Nah, ketika telah dipilih pemimpinan yang baru, dalam hal ini, katakanlah saudara Agus Serahadjo dan kawan-kawan, ya saya serahkan kepada Agus Serahadjo. It's your turn. Bukan saya lagi, gitu. Tapi kalau diperlukan, katakanlah, nasihat, ngobrol, ngundang makan siang, ngundang makan pagi. Mas Tofik, ini gimana? Mas Tofik, ini gimana? Saya, Pak Eri, Pak Pengabian, pasti tidak akan segantung datang. Tapi itu tidak pernah mereka lakukan. Tidak pernah tuh para pemimpin KPK periode sesudah saya, secara sengaja mengundang kita untuk ngobrol. Kecuali kalau ada kasus. Baru. Jadi, ini yang saya sesalkan, sebetulnya. Kenapa saya tanya ini, Pak Ruki? Karena ada momen di persembahan jalan, sekitar tahun 2019, ketika ada undang-undang KPK yang kemudian membuat pegawai KPK menjadi ASN. Itu dianggap sebagai pintu masuk yang betul-betul menghancurkan independensi KPK. Saya sungguh tergelitik untuk menanyakan, dimana Pak Ruki pada waktu itu? Kenapa Pak Ruki tidak ikut menjadi benteng yang mempertahankan KPK? Gaya saya berbeda. Saya bersama dengan Pak Eri, bersama dengan Pak Tumpak, bersama dengan Pak Amin, berempat menghadap langsung kepada Presiden. Langsung bicara. Presiden didampingi oleh Seknek. Secara terbuka kami sampaikan, Pak hati-hati, undang-undang ini bisa melemahkan KPK. Hati-hati, Pak. Pak Eri juga sudah menyampaikan. Pak Pengamin juga bicara yang sama. Pak Amin pun bicara yang sama. Cuma kami tidak demo. Demo bukan gaya kami yang sudah tua-tua ini. Tapi pikiran dan pendapat kita sampaikan langsung kepada pengambil keputusan. Yaitu Presiden. Beliau mencatat dengan baik dan akan disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM. Hasilnya begitu. Ya, mau bagaimana? Apa saya mesti berdemo sendirian di depan istana negara? Kan enggak. Tapi kami berempat, bukan tidak bertanggung jawab, sudah menyampaikan secara terbuka kepada Presiden. Face to face. Bukan cuma saya. Ada saya, ada Pak Tumpak, ada Pak Eri, ada Pak Amin. Pasar Raudi Rasul enggak ada. Jadi pimpinan jilid satu sudah menghadap. Silahkan ditanya kepada Pak Pratik. Bahkan Teten Mas Duki pun tahu waktu kita mau menghadap. Pak Ruki sebagai ketua KPK, yang pertama. Pak Ruki tadi mengatakan merasa juga jadi bidan untuk melahirkan KPK ini. Sayang pada KPK, pada waktu di tengah krisis membuat yang undang-undang yang akan menjadikan pegawai KPK ini, ASN Pak Ruki dan pimpinan KPK jilid pertama sudah melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan. Mengingatkan. Tetapi bahwa fakta yang terjadi tidak seperti yang seharusnya. Pak Ruki bisa bilang apa sekarang? Saya harus mengatakan bahwa tidak adanya strong commitment dari negara ini untuk memperkuat KPK dalam rangka menjadikan KPK sebagai ujung tombak pemberantuan korupsi. Tidak ada commitment yang kuat. Sepanjang tidak adanya strong commitment dari pimpinan-pimpinan negeri ini kita jangan pernah berharap bahwa KPK atau jangan pernah berharap agenda pemberantuan korupsi negeri ini bisa dilakukan dengan baik. Mengharapkan KPK saja sama kita dengan mengharapkan anak kecil untuk berbuat. Tidak bisa. Pemberantuan korupsi ini baru bisa berhasil apabila ada strong commitment dan sustainable dari pimpinan tertinggi sampai kepada pimpinan-pimpinan yang paling rendah. Dari mulai presiden, wakil presiden, menteri, panglima TNI, kapolri, kepala staf angkatan, jaksa agung semua harus memiliki komitmen yang kuat. Termasuk ketua mahkamah agung untuk berkorupsi. Berarti itu tidak terlalu susah. Berarti kalau wakil ketua KPK pada tanggal 1 Juli kemarin di depan komisi 3 DPR mengatakan saya harus mengakui secara pribadi 8 tahun saya di KPK. Kalau ditanya apakah berhasil, saya tidak sungkan-sungkan. Saya gagal memberantas korupsi. Artinya ada pengakuan dari pimpinan KPK bahwa mereka gagal memberantas korupsi. Pak Ruki juga sebagai ketua KPK jilid pertama dan kemudian melihat KPK dari luar. Anda mengatakan bahwa ya, Anda semua gagal memberantas korupsi. KPK Anda gagal. Tidak perlu ada pengakuan. Dengan melihat hasilit Bang Kompas saja, dengan melihat betapa kepimpinan KPK yang terakhir harus berhadapan dengan hukum, saya harus mengatakan bahwa kepimpinan KPK, bahwa KPK pada periode kepemimpinan kebelakang itu semua sudah gagal. Tidak perlu ada pengakuan. Faktanya sudah ada kok. Tidak ngaku juga, kita sudah tahu itu gagal. Tanpa ada pengakuan. Pak Ruki, kita akan masuk ke bagian berikutnya. Karena pimpinan KPK mengakui operasi tangkap tangan itu hanya sebagai hiburan. Saya dan ketua KPK, periode pertama kembali sesaat lagi. Sangat memahami. Terima kasih.